Kemudian kan lagu KK ini menjadi persoalan ketika viewernya banyak gitu kan Lantas mungkin dia akhirnya dapat mendapatkan penghasilan dari Youtube gitu ya Nah, kemudian ada orang yang tidak senang gitu ya, tidak senang Nah, jangan hal ini juga dijadikan sebagai suatu hal yang ya Karena dia sudah terkenal, kemudian muncul orang-orang yang ingin mencederai ya Mencederai kepopuleran daripada KK gitu ya Semua kembali lagi bersama channel kesayangan kita Yang paling hits di jaman now Bisikin dong Oke, kita sudah mendengar lagu KK, yang sekarang lagi terjadi polemik Katanya KK di tuding menjiplak lagu yang dinyanyikan oleh Rini Aku bukan boneka Lagunya KK, KK bukan boneka Saya bukan musisi, saya tidak membahas tentang musikalitas atau nada per nada Saya akan coba ulas tentang bagaimana kedudukan hukumnya Bagaimana tentang hak cipta itu sendiri ya Nah, ini kan KK ini kan di tuding telah melanggar hak cipta Jadi kita harus hati-hati ya Hati-hati melihat permasalahan ini Apakah betul KK melanggar undang-undang hak cipta Nah, di beberapa channel youtube saya lihat Ada yang langsung menjudge ataupun mendeskripsikan bahwa KK melanggar undang-undang hak cipta Nah, ini juga harus hati-hati ya Karena tidak ada satu orang pun yang berhak mengatakan KK itu melanggar undang-undang hak cipta Nah, itu kalau yang sudah sempat buat konten itu Tolong diganti judulnya Jangan nanti timbul permasalahan baru lagi Ya, permasalahan hukum baru Nah, itu harus diwaspadai Karena langsung menyebut KK melanggar undang-undang hak cipta Ya, nah jadi saran saya diganti itu judulnya Jangan Karena ini kan belum berperkara dalam pengadilan ya Dalam pengadilan niaga ini belum berperkara Masih hanya Apa namanya Katanya-katanya ya Masih cuma sekedar perspektif pribadi Nah, tapi coba kita lihat Bagaimana undang-undang nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta Membahas ini Nah, coba kita lihat Nah Kita coba lihat dari definisi ya Definisi Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 ya Tentang hak cipta Definisinya demikian Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis Berdasarkan prinsip deklaratif Setelah suatu ciptaan Diwujudkan dalam bentuk nyata Tanpa mengurangi pembatasan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nah Apa yang dimaksud dengan hak eksklusif Dalam pengertian ini Ya Dia mempunyai serta-merta ya Dikatakan disini kan secara otomatis ya Nah Keeksklusifannya itulah Ya Yang otomatis diterima Ketika Dideklarasikan Ada kata disini deklaratif Ya kan Nah Ketika seseorang mempunyai suatu ciptaan Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ciptaan Ciptaan itu dideklarasikan Ya Di muka umum Ya Nah Dia lebih dulu mendeklarasikan Nah Dia akan dapat disebut sebagai Pemilik dari sebuah ciptaan Karena dia lebih dulu mendeklarasikan Nah disitu pengertiannya Nah Dalam bentuk nyata Ya Nah dalam bentuk nyata Yaitu tadi publikasi Melalui pertunjukan Pameran Sudah terbuka Ke halayak ramai Ya Nyata dia perbuatannya Ada perbuatannya Dan diketahui orang Ya Jadi bukan karena dia didaftar Di kumham misalnya Tentang hak cipta Baru dia dikatakan Dia hak cipta Ya secara legitimasi Legalitasnya itu perlu Ya Tetapi ketika dia mendeklarasikan Suatu karyanya Ya Ciptaannya Maka dia bisa Telah Mempunyai hak Eksklusif Dari ciptaan itu Nah lalu kita masuk Apa yang dimasuk dengan pencipta Dalam undang-undang ini ya Pencipta adalah seorang Atau beberapa orang Yang secara sendiri-sendiri Atau bersama-sama Menghasilkan suatu ciptaan Yang bersifat khas dan pribadi Nah artinya disini apa? Dia bisa satu orang Bisa dua orang Bisa lebih Ya Nah Bisa dia secara bersama-sama ya Dia bisa secara bersama-sama Mengarang Atau membuat sebuah ciptaan itu Nah lalu disini ada yang bersifat khas Khas yang dimasuk disini Tidak ada lagi orang yang boleh meniru Ya Atau menyerupai Ada kekasan Kekasannya Keunikannya ada Nah itu harus dilihat juga Hasilnya itu harus dilihat juga Nah lalu kita coba masuk Apa yang dimasuk dengan ciptaan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta Di bidang ilmu pengetahuan Seni Dan sastra Yang dihasilkan atas inspirasi Kemampuan Pikiran Imajinasi Kecekatan Keterampilan Atau keahlian Yang diekspresikan dalam bentuk nyata Nah berarti Dalam sebuah ciptaan itu Ada suatu proses Ya Ada suatu proses Ya Yang dihasilkan oleh Dasar pemikiran Ya Yang dihasilkan berdasarkan ilmu pengetahuan Ya Baru kemudian Imajinatif Gitu ya Artinya dia berpikir Mengimajinasikan dirinya Berada dalam suatu kejadian Ya Atau mungkin dalam kisah nyata Yang dituangkan dalam sebuah ciptaan Bisa lagu Bisa puisi Kan gitu kan Nah Lalu kemudian ada Kecekatan Keterampilan Dan keahlian Ya Nah Dia bisa Mengkompilasi semua Ide-ide pikiran Semua ilmu pengetahuan Dalam sebuah karya Nah Jadi harus diingat Bahwa Adanya Buah pemikiran Ya Itu dulu Yang terimajinasi Imajiner Ya Maka terbentuklah Sebuah karya Nah Kita kembali ke Kiki Nah Kalau Kita lihat Dalam nada per nada Notasi Ya Lagu memang Sepintas Hampir sama Gitu ya Nah beberapa musisi juga Saya lihat sudah ada yang membahasnya Gitu ya Bahkan katanya Lagu Kiki ini pun Ya Bukan hanya Lagu Rini Tapi Papa T-Bob Ya Lagu Mars SMA Majalengka Katanya ya Itu juga Menyerupai Atau mirip Dalam bagian Corusnya Gitu kan Nah Disini kita harus Cermat ya Itu artinya apa Satu lagu Ya Sangat dimungkinkan Itu Nada Ataupun notasi Angkanya Bisa Mirip dengan Lagu orang lain Ya Kalau kita runuk Misalnya dari tahun Sembilan puluhan Lapan puluhan Atau tujuh puluhan Bahkan Ya Mungkin saja Ada juga Notasi-notasi Yang hampir mirip Ya Karena Nada sendiri Gak banyak kan Hanya itu-itu saja Hanya itu-itu saja Yang diulang-ulang Gitu kan Nah tinggal penempatannya Dimana Nada itu Jatuhnya nada itu Ketukannya Ya Ada yang bilang Lagu KKI Tidak memenuhi Lapan bar Ya Kalau Lapan bar Itu Sama Baru dibilang Dia melanggar Hak cipta Nah ini Jadi Yang saya lihat KKI ini sendiri Kan dia Dia sudah bercerita Tentang pengalaman Pribadinya Itulah yang kemudian Menjadi buah pemikiran Ya Dipikirkan oleh dia Lalu diimajinasikan Maka muncullah lagu itu KKI bukan boneka itu Ya Artinya dia Mendeskripsikan dirinya sendiri Dengan dia menyebutkan namanya KKI kan Nah Berarti kan disitu Nah Kekasan lagu ini Dimana Ya kan Kekasan lagu ini Memang pada Referennya kan Aku bukan boneka KKI bukan boneka Itu yang Dipandang orang sama Gitu kan Itu Itu khas menurut Para pengamat Yang lainnya Itu khas katanya kan Nah Tapi kita coba masuk kepada Pasal 40 ya Ayat 1 Huruf D Ya Tentang ciptaan yang dilindungi Ya Nah huruf D itu mengatakan bahwa Lagu dan atau musik Dengan atau tanpa teks Ya Itu yang dilindungi Nah Kalau kita Membaca dalam penjelasan ya Yang dimaksud dengan lagu Atau musik Dengan atau tanpa teks Dia merupakan Satu kesatuan Karya cipta yang bersifat utuh Satu kesatuan dia Jadi tidak terpenggal Gitu kan Nah Yang terjadi pada lagu KKI Itu kan sepenggal Dia tidak Dia tidak utuh Menyeluruh gitu ya Nah Dia hanya sepenggal Atau perkata ya Nah Jadi Menurut saya Dia tidak dapat dikategorikan Sebagai Pelagiat Atau penjiplak Atau melanggar hak cipta Gitu kan Karena dia Tidak utuh Keseluruhan Hanya sepenggal itu Ya Nah Jadi Belum dapat dikategorikan Sebetulnya Lagu KKI ini Melanggar Menanggungan hak cipta Nah Karena tadi itu dia Ya KKI dapat menjelaskan KKI dapat menjelaskan Asal muasal lagu ini tercipta Ya Bahwa lagu ini tercipta Berdasarkan buah pemikiran Yang terimajinasi Imaginer Ya Lalu kemudian dapat dia Olah Dalam sebuah ilmu pengetahuan Kata per kata Ya Dia mempunyai keahlian Untuk menyambungkan Kata demi kata Menjadilah KKI bukan boneka Satu kesatuan utuh Gitu ya Ada histori Di dalamnya Nah Jadi Jangan sampai Ya Orang langsung Apa Mengatakan dia melanggar Hak cipta Tanpa kita melihat Secara keseluruhan Nah Kalau misalnya Ya Ada beberapa orang Yang komplain Tentang lagu ini Misalnya ya Kayak Novi Umar ya Atau Yang Apa Menciptakan lagu Lagu yang dinyanyikan oleh Rini Aku Buka Boneka Dia bisa melayangkan gugatan Ya Pengadilan niaga Dia bisa melayangkan gugatan Untuk membuktikan Apakah betul lagu KKI ini Melanggar Undang-undang Hak cipta Ya Nah Jadi kita jangan bias disini Jangan bias Nah Kemudian kan lagu KKI ini Menjadi persoalan Ketika viewernya banyak Gitu kan Lantas mungkin Dia akhirnya Dapat Mendapatkan penghasilan Dari Youtube Gitu ya Nah Kemudian ada orang yang Tidak senang Gitu ya Tidak senang Nah Jangan Hal ini juga dijadikan Sebagai Suatu hal yang Ya Karena dia sudah terkenal Kemudian muncul orang-orang yang Ingin mencederai ya Mencederai kepopuleran Daripada KKI Gitu ya Nah Dan jangan sampai kita menggiring opini Menggiring opini bahwa KKI bersalah Memang ada Dalam undang-undang cipta itu Tentang Hak ekonomi Ya Hak ekonomi yang diperoleh Dari Hasil ciptaan Gitu ya Oleh si pencipta Yang berhak didapatkan oleh Si pencipta Gitu kan Nah Namun ketika KKI dituding Melanggar Undang-undang cipta Ya Sehingga kemudian pun Hak ekonominya pun dilanggar Gitu kan Nah Kalau dia menyanyikan lagu orang lain Ya Bahkan harus Di Yang sebetulnya yang melanggar undang-undang cipta Ketika kita menyanyikan lagu orang lain Ya Dalam sebuah pertunjukan Lalu kemudian kita mendapatkan penghasilan dari situ Nah itu yang kemudian sebenarnya melanggar undang-undang cipta Nah Tetapi ketika Kita mengatakan KKI melanggar undang-undang cipta Ya Secara tidak langsung Kita pun sudah melanggar Hak daripada si KKI Ya Sehingga kemudian Youtube Men-take down Lagu KKI Ya Nah Ini kan Menjadi persoalan baru Dan sangat Mencederai Hak-hak Daripada si KKI Nah Ini yang harus dipulihkan Nama baiknya Ya Nah Saran saya KKI Ya Buat kronologis Ya Tentang dasar Kamu menciptakan lagu itu Historikalnya Ya Lalu ada bukti-buktinya Ya Bahwa itu berasalkan hasil pemikiran kamu Ya Kemudian kamu layangkan itu surat ke Youtube Ya Supaya dipulihkan Channel itu Supaya dipulihkan lagu itu Agar bisa dinikmati oleh orang lain Dan seluruh komponen-komponen yang ada di Channel kamu itu Ya Supaya dipulihkan Nah Ini harus diklarifikasi Jangan Apa Menangis Atau jangan takut Saya lihat beberapa media Takut Di penjara Atau sebagainya Enggak Kamu harus membuat sebuah klarifikasi Bahwa lagu ini adalah originality Ya Berdasarkan hasil buah pemikiran Berdasarkan historicalmu Ya Kamu ciptakan itu lagu Lalu Layangkan surat terbuka Layangkan surat kepada Youtube Supaya channelmu dipulihkan Lagumu dipulihkan Sehingga kemudian Kamu dapat menghasilkan sesuatu dari lagumu ini Ya Dan jangan berhenti untuk berkarya Ya Itu yang harus Kamu lakukan Ya Melakukan klarifikasi Melakukan perlawanan secara hukum Ya Membuktikan bahwa Lagumu adalah originality Kalau kamu mengurung diri Menimbulkan persepsi orang Yang berbeda Ya Persepsi orang yang liar Yang sehingga membenarkan bahwa Kamu telah melanggar Ya Ayo bangkit Ya Lakukan klarifikasi Jadi kesimpulannya Kepada Konten youtuber Ya Kreator Konten kreator Ya Jangan Men Justifikasi Atau jangan mengatakan KGI langsung Melanggar undang-undang cipta Ataupun Pelagiat Itu yang gak boleh Ya Kepada youtube Supaya bisa Dipulihkan kembali Ya Channel KGI ya Sampai nanti Ada putusan Yang berkekuatan hukum tetap Dari pengadilan Yang mengatakan KGI melanggar Atau tidak melanggar Nah itu kesimpulannya Semoga bermanfaat Semoga kita tercerahkan Ya Dengan alihindan Kepada Orang-orang yang ingin mencipta Sebuah karya Juga Jangan Takut Dengan Kejadian Yang di alami Terus berprestasi Terus lakukan karya-karya yang Positif Baik musik Puisi Ataupun fotografi Silahkan Ada undang-undang 28 Yang melindungi Hak-hak saudara Sebagai cipta Dari sebuah cipta Tetap bersama kami Di Channel Saya yang kita bersama Sipi Tomi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!